Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Giandari Maulani M.Kom atau biasa di Sapa Dengan Bulan. Oke, kali ini kita akan ketemu di pertemuan ketiga mata kuliah testing dan implementasi. Nah, temanya apa? Yaitu mengenai manajemen kualitas perangkat lunak. Jadi, bagaimana kita memanage nih kualitas dari perangkat lunak. Kalau pertemuan kemarin, saya membahas mengenai definisi dari kualitas itu apa dan hubungannya dengan testing itu apa. Sekarang, kita pakai tema memanage kualitas dari perangkat lunak. Oke, jadi sebenarnya tujuan kita untuk yang hari ini, mata kuliah ini di pertemuan ini itu apa sih? Pertama, kita mau menemukan manfaat dari memanage kualitas perangkat lunak itu bagaimana? Manfaatnya apa aja? Nanti akan dipaparkan oleh saya. Kemudian juga di dalam proses memanage kualitas ini, itu bagaimana sih? Ada beberapa tahapan dan itu apa aja? Juga akan kita kepas tuntas di sini. Dan sekaligus, alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas itu apa saja? Baiklah, mari kita akan mulai. Sebenarnya manajemen kualitas proyek untuk perangkat lunak itu apa sih? Definisinya nih. Kita kepas dulu. Adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati. Melalui aturan-aturan mengenai kualitas, mengenai prosedur, maupun guideline. Jadi pada saat kita memanage kualitas dari perangkat lunak ini harus sesuai dengan rules yang sudah ada, yang sudah ditentukan. Dan harus memenuhi semua kebutuhan dari keinginan dari users atau stakeholders. Oke? Nah, kita mau ukur ini dengan parameter. Nah, parameternya ini kita sebut dengan conformance to requirements atau proses dan produk dari proyek perangkat lunak ini bisa memenuhi spesifikasi. Selain itu, ada juga istilah fitness for use. Artinya, produk dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Nah, ini produknya apa? Yaitu software yang kita buat. Dan kemudian kita akan memanage nih kualitasnya itu bagaimana. Oke guys, kita akan lanjut. Mengenai tahapan manajemen kualitas itu ada beberapa hal. Pertama, tahapannya adalah perencanaan dulu. Jadi, planning dulu. Perencanaan kualitas. Yang kedua, penjaminan kualitas. Dan yang ketiga adalah pengendalian kualitas. Nanti kita akan ketemu nih, yang namanya quality assurance dengan quality control. Jadi, itu adalah tahapan dari manajemen kualitas. Nah, secara gambaran umum, manajemen kualitas itu biasanya terdiri atas quality planning, perform quality assurance, kemudian perform quality control. Kalian bisa lihat pada gambar berikut ini. Ya, pada bagian ini. Nah, sudah jelas. Nah, kemudian kita akan juga beralih tentang apa sih sebenarnya output nih dari proses perencanaan kualitas kita kali ini. Outputnya, berarti kita memiliki rencana manajemen kualitas. Kita mau bikin software yang berkualitas, kita manage sesuai dengan rencana. Artinya, tidak boleh gagal, tidak boleh berubah dari rules. Ya, harus sesuai dengan kebutuhan, harus sesuai dengan tujuan. Oke, apalagi sih outputnya? Nah, yaitu quality matrix. Nah, digunakan saat proses penjaminan kualitas atau saat proses QA, quality assurance, dan pada saat pengendalian kualitas atau quality control. Contohnya, seperti reliability, value rate, atau fail ability, dan sebagainya. Ya. Apalagi, ada lagi nih output proses perencanaan dari kualitas, ada quality checklist. Kita punya checklist nih, hal-hal apa saja yang dilakukan dalam rangka kita memenuhi kualitas dari proyek rangkat lunak yang kita kerjakan. Mesti ada kualitasnya dari sisi apa. Jadi ada checklistnya ya, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Lanjut, apalagi output dari proses perencanaan kualitas, yaitu ada proses improvement plan. Ya, jadi pada saat kita meng-improve rencana yang sudah kita buat itu gimana, sampai kepada quality baseline, dan juga kepada project management plan-nya yang kita sudah update. Nah, itu adalah output-nya. Nah, biasanya, pada saat kita mau melakukan penjaminan kualitas terhadap rangkat lunak yang sudah kita buat, nah, ini memiliki tujuan, yaitu agar proses berjalannya aktivitas yang merupakan aktivitas yang berkualitas itu berjalan lancar. Ya, sesuai dengan arah tujuannya. Dan, jika bisa, sumber daya proyeknya dapat dilakukan se-efektif dan se-efisien mungkin. Nah, berarti, semua aktivitas ini harus memiliki nilai tambah, ya, dengan mengefektifkan beberapa hal, mengefisienkan beberapa hal sehingga semuanya bisa masuk ke dalam kategori aktivitas yang berkualitas. Oke, kemudian, kita mau lagi lihatin ya, seperti yang Bulan bilang tadi ya, di awal, ada alat-alat penjaminan kualitas nih, yang kita perlu gunakan untuk supaya perangkat lunak yang kita buat ini benar-benar berkualitas. Pertama, alatnya yaitu yang disebut cost-benefit analysis. Jadi, ada analisa cost-benefit, ada biaya, ada manfaat, jadi analisa biayanya bagaimana, manfaatnya seperti apa. Kemudian, alat yang lain ada design of eksperimen. Kita mau bikin sesuatu yang berkualitas, boleh kita eksperimen dulu, kita bikin dulu desainnya seperti apa. Ya, boleh kita uji-cobakan dulu apakah itu sesuai dengan tujuan kita atau tidak. Jadi, memang harus ada eksperimen untuk kita bisa lihatin, bisa kita pilih, gitu ya, sesuatu yang best itu yang mana. Kemudian, ada quality audit. Nah, ini alat penjaminan kualitas yang penting adalah audit. Quality audit. Jadi, untuk audit kualitas. Ada orang-orang tertentu yang ekspert di bidangnya meng-audit perangkat lunak yang sudah kita buat. Pas enggak? Sesuai enggak tujuannya? Siapa sasarannya? Usernya siapa saja yang gunakan? Dan sebagainya. Ya, sampai kepada proses analisis. Proses analisis juga termasuk ke dalam alat penjaminan kualitas. Ya, oke guys, jangan lupa ya untuk alat penjaminan kualitas ini. Nah, sekarang outputnya apa sih untuk penjaminan kualitas nih dari alat-alat yang kita gunakan tadi? Kita akan ketemu nih untuk output dengan yang namanya request change. Ya, jadi perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, dari prosedur, dari proses di dalam kita mengerjakan proyek perangkat lunak. Lalu, apalagi ini outputnya? Ada yang namanya recommended corrective action. Ya, yang merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan request change yang di atas tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, kemudian ada organizational process assets dan jangan lupa update management plan. Ya, ini untuk outputnya. Nah, sebenarnya output yang paling utama ya, dari pengendalian kualitas dari perangkat lunak yang kita buat ini apa aja sih? Yaitu outputnya keputusan baik atau tidak baiknya suatu proyek yang berjalan berdasarkan baseline quality. Jadi, pada saat kita memutuskan untuk, oh, saya punya perangkat lunak yang sudah selesai dibuat, saya ingin itu berkualitas, nah, kita harus lihat ya proyek yang kita jalankan ini berkualitas baik atau tidak. Jika tidak atau ditemukan beberapa kegagalan, maka kita harus ulang dari awal, mulai lagi step-step awalnya sampai kita mencapai tujuan bahwa keputusan kita sudah baik dengan membuat perangkat lunak ini menjadi berkualitas. Nah, output utama yang lain adalah adanya saran untuk tindakan korektif atau preventif ya, kalau memang ada. Jadi, memang ada beberapa masukan yang kita perlukan supaya perangkat lunak kita berkualitas. Mungkin dari para ekspert, dari para penasehat yang biasa menangani perangkat lunak yang memang berkualitas. Nah, kemudian juga kita perlu saran untuk perbaikan aturan, kita perlu saran untuk prosedur maupun untuk prosesnya dari tahapan audit yang sudah kita lakukan. Jadi, setiap kali kita auditkan, ketemu ya, kesalahannya di mana, harus bagaimana, gitu ya. Nah, dari situ kita harus perbaiki kalau memang ada kesalahan. Nah, ini hal-hal yang penting nih pada saat kita mau mengendalikan suatu kualitas. Nah, di sini ada alat juga pada saat kita mau mengendalikan kualitas, beberapa hal yang kalian bisa lihat nanti gambarnya ya. Ada pareto diagram, ada statistical sampling, ada sigma, ada diagram control, kemudian ada testing atau pengujian. Nah, oke, kita lihat ini contoh dari pareto diagram. Ya, jadi ini contohnya diagram batang, disebut pareto diagram. Kemudian, kita juga punya statistical sampling, kita pakai ini certainly factor ya, jadi ada beberapa hal yang kita masukkan di sini faktornya desire certainly dengan certainty factor. Jadi, di sini, pada gambar ini ya, bisa kalian lihat. Selain itu, seperti yang tadi, ada penjelasan juga mengenai six sigma, diagram control, dan kemudian testing atau pengujian. Nah, nanti pada saat kita melakukan assignment I do, akan saya berikan beberapa tugas mengenai six sigma ya, jadi ini sangat menarik. Oke, sampai di situ dulu nih pertemuan ketiga kita. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan keempat, testing dan implementasi. Jangan lupa tugas-tugas assignment di AIDU dikerjakan. Ya, jangan lupa juga absen. Dan jangan kapok ya, jadi kita harus belajar terus karena ini sangat menarik mata kulit testing dan implementasi. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Bilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan pamit.